Intro Menjelang Idul Fitri 2023, Pasar Butung menjadi pilihan untuk berburu baju lebaran dengan berbagai koleksi busana muslim secara eceran dan kerosiran. Setiap toko menyediakan beragam warna dan ukuran. Salah satu pilihan baju lebaran 2023 adalah koleksi abaya yang banyak diminati oleh pembeli. Abaya yang merupakan busana berasal dari timur tengah ini. Dulu identik dengan warna hitam. Seiring berkembangnya zaman, abaya kini hadir dengan pilihan warna. Seperti yang ada ditemukan di stand ASR, lantai 2 Pasar Butung Makassar, abaya Arab yang tersedia dengan berbagai corak warna. Menurut pemilik toko, Andri, gamis abaya ini sudah laris sejak pertama masuk Ramadan. Ini Alhamdulillah saya menjual abaya. abaya-abaya Arab. Dan ini Alhamdulillah antusias dari warga itu cukup baik. Karena kan bisa dibilang jamaat terbesar dari Indonesia untuk umroh itu Indonesia. Jadi kita coba menjual abaya-abaya Arab. Jadi orang Indonesia tidak perlu beli lagi di sana. Untuk harganya sendiri Pak gimana? Kalau untuk harganya dia bermacam-macam Pak. Jadi harganya dia dari Rp180.000.000 yang paling murah sampai harga Rp325.000.000. Sampai yang jutaan ada juga. Harga yang paling mahal saya di sini ada Rp1.500.000.000. Ia menambahkan saat ini banyak warga yang memesan abaya dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Selain untuk baju lebaran, juga untuk persiapan dipakai ibadah umroh. Harganya pun cukup terjangkau. Mulai Rp180.000.000 hingga Rp325.000.000. Mulia di Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.